Sejak tiga minggu belakangan, teror hewan liar yang masuk ke perkebunan kelapa dalam milik warga di Kelurahan Ranu, Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjaptim, menjadi kekhawatiran dan momok menakutkan bagi warga yang hendak pergi ke kebun. Pengakuan warga sekitar, hewan liar tersebut terlihat seperti beruang madu hitam yang berukuran sedang. Pada lokasi ditemukan beberapa bekas cakaran panjang pada batang pohon kelapa, jumlahnya bahkan tak sedikit. Dan sangat tampak seperti bekas dipanjat dengan cengkraman cakar tajam. Beberapa buah kelapa pun terlihat banyak yang jatuh dan pohon kelapa yang masih muda alami kerusakan karena isi buah kelapa dan ubudnya dimakan. Warga mengaku belum berani melakukan aktivitas berkebun lagi dan hanya sesekali memantau dari kejauhan karena takut hewan yang diduga beruang tersebut kembali lagi. Teror hewan liar ini dirasa warga sangat aneh sebab area perkebunan sudah cukup dekat dengan pemukiman padat penduduk. Dengan kejadian ini, warga berharap akan ada tindakan dari pemerintah setempat maupun pihak BKSDA Jambi untuk memasang kamera trap ataupun jerat untuk hewan liar yang diduga beruang tersebut. Ketika kita ketemu itu berjalan dengan batang kelapa itu sudah dikorek iyanu, hewan buah lah hebat itu kan. Jadi itulah emang dapat membagikan informasi itu. Kita ke situ jalan-jalan ya. Kalau kondisinya itu agak dalam tuh bang? Ya memang gak dalam memang, sudah hancur lah batang. Cuma selain umbud ada ditemukan lagi bang? Kayak cakar-cakaran gitu? Kalau kami tidak ada meriksa. Nah di situ lah posisi cuman, kebatan kelapa tuh baik. Kalau untuk di wilayah sini bang, ini sudah padat pemukiman atau belum bang? Kalau di daerah gitu? Kalau di sini belum. Belum ya, berarti masih cukup luas ya? Luas kebun-hutan gitu. Dari Tanjaptim, Rama Admiral melaporkan. Dari Tanjaptim, Rama Admiral melaporkan.